Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat talarit belura Pemirsa apa kabarnya hari ini Tak lupa kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir ataupun pekerjaan Kali ini kita akan belusuan desa kembali Dari kawasan belura selatan ya Ini kita berada di simpang tiga kantor pos Randu Blatung Pemirsa hari ini kita ajak untuk menyusuri jalan dari kecamatan Randu Blatung Menuju ke wilayah kecamatan Jati atau Ndoplang Yang bisa tembus wilayah Sulur Sari di wilayah Grobogan atau Purwodadi Ini pasarnya, pasar Randu Blatung berada di depan kita itu ya Dan ini nanti kita akan belok ke arah kanan Setelah kemarin kita repiukan dari Randu menuju ke arah Keradenan Tembus Ngerau, Tembus Ngawi Kali ini kita repiukan jalur dari Randu Blatung menuju ke Kabupaten Grobogan atau Purwodadi Kita belok ke arah kanan pemirsa Jadi jalur yang kita lewati ini merupakan jalur alternatif Kawasan Kabupaten Belura bagian selatan Penghubung dari Jawa Timur juga ya Jadi kemarin misal dari Ngawi terus ke arah Ngerau Terus ke arah Menden atau Keradenan Tembus ke wilayah kecamatan Randu Blatung ini Lurus terus nanti sampai wilayah Sulur Sari Yang sudah masuk ke Kabupaten Grobogan Atau Purwodadi Dan untuk jalurnya Seperti ini Sudah dicor Ini sebelah kanan kantor kecamatan Randu Blatung Untuk jalannya pemirsa bisa kita lihat ya Jalannya masih mulus Masih nyaman untuk berkendara Nah ini masuk jembatan sini Ini masih berada di kawasan kecamatan Randu Blatungnya Nanti jika ada batas kotanya Kita akan tunjukkan kepada pemirsa Bagi pemirsa semua Kita ucapkan terima kasih ya Yang sudah selalu men-support Like, comment, dan juga subscribe Sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat Kemudian bagi pemirsa Yang baru menemukan channel ini Selamat bergabung Jangan lupa di-subscribe Dan di-tekan tombol notifikasinya Jika ada uploadan terbaru Dari channel ini Biar pemirsa tahu Pokoknya channel ini Spesial berusuhan ke pedesaan-pedesaan Untuk mencari ketenangan Ataupun juga bagi pemirsa Mungkin bisa ikut Jalan-jalan virtual Ataupun silaturahmi secara virtual Menyapa masyarakat Di pelosok-pelosok desa Nah ini pemirsa Di depan kita ini Ada salah satu masjid yang indah Yaitu Masjid Nurul Janah Di kawasan Jalan Raya Randu Gelatung Nduplang Ini Masuknya Kawasan desa Sambung Wangan Jadi jika pemirsa Melintas ini Ingin mampir solat Istirahat Bisa di kawasan masjid ini Di kawasan Desa Sambung Wangan Bagi pemirsa Yang asli sini Yang berada di Perantauan Bisa bernostalgia Ini kita tunjukkan Kawasan desa Sambung Wangan Ini salah satu Lorong desanya Namun kita Fokus ke Perjalanan Menuju ke Wilayah Kecamatan Jati Atau wilayah Dukplangnya Ini ada Plang Dukplang 9 km Semarang 100 Selawe Kilometer Tak kasih Informasi Lagi ya Bagi Masyarakat Ataupun Pemirsa Yang belum Tahu Bahwa di Kawasan Jalur Selatan Seperti Dari wilayah Cepu Kecamatan Keradenan Kendung Tuban Kecamatan Randu Belatung Dan Kecamatan Penjati Di kawasan Sini Dilewati Jalur Kereta Api Baik Kereta Api Dari Cepu Ke Semarang Ataupun Kereta Api Dari Semarang Ke Surabaya Jadi Warga Sini Biasanya Beberapa Jika Berpergian Lebih suka Naik Kereta Api Karena Lokasinya Dekat Dengan Stasiun Seperti Stasiun Doplang Stasiun Randu Stasiun Kedung Kuban Dan Juga Stasiun Terus Berjalan Ke Arah Barat Jadi Jalur Ini Setiap Hari Ramai Kendaraan Roda 4 Ataupun Roda 2 Ramai Sekali Ini Sebelah Kanan Jalan Baru Saja Kita Lewati SD Negeri Peloso Perenjo Masih Berada Di Wilayah Kecamatan Randu Bilatung Jadi Untuk Wilayah Sini Rame Kembali Ke Laptop Rame Dilintasi Kendaraan Roda 4 Atau Roda 2 Terak Terak Ube Ube Juga Pada Lewat Sini Karena Jalur Kawasan Sini Merupakan Alternatif Yang Lumayan Cepet Daripada Lewat Kota Motornya Juga Jauh Dia Juga Banyak Lampu Merah Tapi Kalau Di Kawasan Sini Bisa Berkendara Dengan Nyaman Dan Bebas Dari Kemacetan Karena Memang Wilayahnya Berada Di Tinggiran Hutan Terus Berjalan Pelan Pelan Ini Baru Saja Kita Lentasi Banyak Sekali Pohon Run Di Sebelah Kanan Dan Kiri Jalan Suasana Dari Perumahan Warga Disini Perumahannya Masih Jarang Jarang Ya Bisa Kita Lihat Seperti Ini Ini Ada Rumah Terus Kemudian Ada Jedah Lagi Sawah Pekarangan Baru Ada Rumah Lagi Rata Karakteristik Rumah Rumah Di Pinggiran Hutan Seperti Itu Ini Model Model Rumahnya Masih Didominasi Rumah Model Limasan Beberapa Juga Ada Joglo Kepuk Lulang Yang Bahannya Dari Kayu Jati Kita Sudah Sampai Kawasan Kantor Desa Randu Lawang Berarti Ini Sudah Masuk Kecamatan Jati Pemirsa Desanya Desa Randu Lawang Kita Tunjukkan Jalur Mengujuk Kekawasan Kotanya Kekendu Plang Kota Kita Akan Masuk Ke Wilayah Kotanya Ini Sebelah Kanan SMP Negeri Duandu Plang Mungkin Ada Pemirsa Yang Dulu Sekolahnya Di SMP Negeri Duandu Plang Bisa Bernostalgia Ini Masuk Jembatan Lagi Nah Ini Kita Fokus Pada Kiri Jalan Salah Satu Etnik Rumah Yang Ada Disini Hampir 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 Mirip Dengan Kawasan Purwodadi Dimana Ada Semacam Apa Aluminium Aluminium Biasan Di atasnya Seperti itu Seperti ini Rumah Warga Di Kawasan Duplang Sebelah Kanan Terpantau Puskesmas Randu Lawang Suasana Jalan Randu Blatum Menuju Ke Luplang Nah Ini Banyak Sekali Kendaraan Program 4 Yang Melintas Ini Ada Rambu Rambu Jika Lurus Itu Sampai Purwodadi Jika Belok Ke Arah Kiri Pelem Atau Jati Coba Kita Luruskan Dulu Wajah Untuk Menuju Ke Luplang Kotanya Sampai Disini Tidak Ada Hambatan Sama Sekali Perjalanan Lancar Dan Jalannya Pun Masih Terbilang Bagus Ya Jalan Corcoran Meski Ada Beberapa Yang Sudah Retak Tapi Sebagian Besar Masih Bagus Dan Juga Seduk Karena Kita Banyak Melitasi Pohon Pohon Rindang Nah Ini Pemirsa Sudah Masuk Kawasan Doplang Kota Di depan Itu Merupakan Simpang Empat Jika Belok Ke Arah Kanan Jalur Alternatif Kepungguran Jika Lurus Ke Arah Doplang Atau Bisa Ke Arah Sulur Sari Jika Belok Ke Arah Kiri Ke Desa Doplang Ini Lampu Merah Tapi Lampu Merah Mati Ini Kawasan Pasarnya Pasar Doplang Kita Lurus Saja Nah Mungkin Nanti Jika Longgar Kita Akan Mencoba Jalur Dari Doplang Ini Menuju Ke Kunduran Yang Lewat Jalur Alternatif Masuk Masuk Hutan Lagi Ini Sebelah Kanan Stasiun Kereta Api Doplang Yowis Pemirsa Mungkin Konten Kita Tutup Sampai Disini Terima Kasih Yang Sudah Selalu Menyimak Tetap Semangat Salam Sehat Seger Waras Wassalamualaikum War Wabarakatuh Polsek Doplang Atau Polsek Jati Terima